Menjaga tubuh kita seharusnya menjadi prioritas utama kita Karena penuangan itu bukan hanya terjadi di penampakan keriput di wajah Tapi juga mempengaruhi keseluruhan tubuh kita Coba di cek dulu, apakah kalian itu mudah capek walaupun gak ngapain-ngapain? Karena mungkin sejak itu pertanda kalau anda sedang mengalami premature aging Nah, stay tune, disini saya akan membahas 13 kebiasaan hari-hari Yang ternyata dapat mempercepat penuaan Before we do that, klik dulu subscribe button and the notification bell Supaya kalian selalu up to date with the latest videos from Maria's Habits Apakah kalian mengalami penuaan didi? Gak suka dengan apa yang kalian lihat di Joromin? Yang ke-13, evaluasi diet anda Makanan yang kalian makan bisa bikin awal muda atau mempercepat Penuaan Godaan makanan itu memang sulit banget ya untuk dihindari Tapi apakah makanan-makanan tersebut worth it Untuk lingkaran pinggang dan kondisi kesehatan kalian? Masukkan asupan sayur-sayuran yang berwarna-warni, buah-buahan yang rendah gula, lemak yang baik, protein, dan minum air yang banyak Dua liter aja itu tidak cukup Saya sehari-hari minum sekitar 3 liter perharinya Nomor 12, multitasking Ya, especially sebagai wanita, kita kan udah dikenal sebagai sosok yang memang hebat banget dalam melakukan berbagai macam pekerjaan di satu waktu Tapi ternyata ada efek sampingnya lho Berdasarkan studies yang dilakukan di St. Joseph Hospital, Orange, California Ternyata hasilnya itu multitasking memiliki risiko lebih tinggi dalam memicu kronik stres Dan meningkatkan level radikal bebas Yaitu molekul-molekul yang tidak stabil Yang merusak sel dan bertanggung jawab dalam hal perdoaan Jadi, lebih baik fokus saja dalam satu hal Dan setelah hal tersebut beres, baru kita move on to the next thing Do it one at a time Nomor 11, jarang skip dessert Hmm, yummy Selain bisa menambah lingkaran tinggal Ternyata konsumsi yang manis-manis itu juga menambah usia di wajah Kulit-kulit jadi nggak glowing Lingkaran hitam di bawah mata mulai muncul Garis-garis halus, keriput yang makin dalam Kulit yang jadi kendur and puffy And polypory yang ikut membesar Nggak oke banget Kalau mau kulitnya selalu awet muda dan sehat Try to minimize atau even skip all those sugary treats Nomor 10 Kurang tidur Kebiasaan kurang tidur di bawah 5 jam Bukan saja menambah lingkaran panda di sekitar rumah mata makin tebal Crazy coat kemukan Mood swing Nggak bisa fokus Letih lesu Tetapi juga bisa memperbanding umur Tidur 8 jam sehari Usahakan Kalau mau sehat, mau kulitnya bagus, badannya segar dan energetik Prioritaskan waktu tidur Anda Balance, manage your day-to-day schedule Nomor 9 Movie marathon Dan kalau udah kecenderung nonton itu susah banget nge-remnya Ditambah 1 bucket jepilan Kayaknya nikmat banget ya Tapi Taukah kamu setiap jam yang kita habiskan untuk nonton TV itu kita memperpendek umur 22 menit Dan kalau kita movie marathon 6 jam artinya umur kita semakin pendek sebanyak 4,8 tahun Saat kita duduk dalam waktu lebih dari 30 menit badan itu mulai mendeposito gula dan juga menjadi lemak Belum lagi kalau bergadang hingga malam-malam hingga subuh sambil ngemil Kortiksel makin naik Growth hormone juga gak keluar So Yang ada badan itu semakin rontok Jadi apapun yang kalian sedang lakukan Like kerja Relaxing Setiap 30 menit Yuk kita bangun Stretching-stretching dulu Dan Jalan-jalan sebentar Move your body Kebiasaan yang berikutnya Yang sering dianggap remeh Yaitu Tidak memakai eye cream Terus kalau gak mau punya keriput di daerah mata Dipakai eye creamnya Karena daerah mata ini kulitnya itu jauh lebih tipis dibanding kulit di bagian wajah lainnya Sehingga lebih rentan terjadinya keriput Lagi kalau kekeringan Jadi kita pakai eye cream untuk melembabkan area sekitar mata Number 7 Tidak pakai sunscreen Sunscreen itu sunblock Dipakai bukan hanya waktu kita liburan ke pantai aja Tetapi juga setiap hari Waktu kita keluar di rumah Sunscreen itu harus dipakai terus Melakukan aktivitas hari-hari Nyetir Kedepan rumah Ambil orderan gojek kalian Ternyata bisa juga Merusak kulit Akibat terkena paparan sinar UV Paparan sinar UV Menjadi penyebab penuaan Yang paling tinggi Salah satunya Walaupun cuaca di luar lebih mendung Lagi hujan Lagi bersalju Sinar UV itu Masih ada Pakai mineral sunscreen SPF 30-50 Tiap hari Ingat Jangan dipakai hanya waktu Lagi liburan ke Bali aja ya Number 6 Kebiasaan ini menjadi salah satu favorit Kebanyakan wanita Yaitu Too much makeup Penggunaan kosmetik yang berlebih Terutama yang berbahan dasar oil Itu dapat menyumbat pori-pori Dan menyebabkan jerawat Belum lagi Kandungan kimia berbahaya Yang banyak ditemukan Di dalam kosmetik Seperti Mercury Paraben Phtalat Fragrance Timah Dan masih banyak lagi Selain bisa bikin kulit jadi kusam Pori-pori makin besar Keriput Juga berbahaya untuk kesehatan Organ-organ tubuh Loh kok bisa ya Kan taruhnya di luar Karena Mereka itu adalah sejenis Nanoparticles Yang artinya sangat kecil sekali Sehingga bisa masuk ke dalam pori-pori Akhirnya masuk ke Dalam saluran darah kita Dan mengalirlah Di seluruh tubuh kita And stuck disana Berikan Kenayang Udah dipakai Selama berpuluh-puluh tahun And Numpuk disitu Kalau gak percaya Google aja sendiri Apa efek samping Dari bahan-bahan kimia Nah Kalau saya pake apa dong Saya meracik Foundation saya sendiri Bahan dasarnya Adalah Natural sunscreen The end kosmetik yang saya gunakan Itu semuanya natural Gak ada bahan kimianya Sama sekali Jadi mau cium Mau peluk anak pun Gak usah khawatir Yang penting juga Tidak mengandung Mercury Yang akhirnya bisa menumbukkan Flag-flag di bocah Ingat Yang penting itu Kulitnya sehat dulu Kita pake makeup Bukan untuk menutupi kekurangan kita Tapi untuk mempercantik Apa yang sudah Kita miliki Kebiasaan Nomor 5 Minum pake sedotan No 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 Gimana sih Biasanya Kalau kita minum Pake sedotan Seperti itu kan Biasanya kita Manyunkan dulu Bibirnya Lalu kita sedot Airnya Dan ternyata Posisi seperti itu Itu mempercepat Keriput ya Saat kita sering Memanyunkan mulut Itu kita menambah Resiko Keriput di area Mulut Atau Minum pake botol Seperti botol Aqua Yang lubangnya kecil Itu sama saja Seperti minum Dengan sedotan Jadi kalau mau minum Pake sedotan Dan dimanyunkan Bibirnya Atau Tidak usah pake sedotan Kita minum aja Langsung dari kelasnya Kebiasaan Nomor empat Yang Mempercepat penuhan Konsumsi Alkohol Yang berlebih Keseringan minum Alkohol Dalam jumlah banyak Memiliki efek negatif Di penuhan Badan kita Alkohol itu Hepatotoksin Yang artinya Memiliki sifat Untuk merusak Organ liver Toksin tersebut Masuk dalam Sol tubuh kita Juga Mengeringkan kulit Bikin dehidrasi Sehingga saat Keesokan hari kita Bangun Dari malam kita Minum-minum Itu kulit Berasa kusam Lebih kering Gak fresh Dan badan pun Kerasanya Capek Nomor 3 Pure posture Ya Postur Tubuh Yang Bagus Mau lagi jalan Kambil Seperti ini Berdiri Atau lagi duduk Atau bawa tas Belah Menjadi seperti ini Itu semuanya Gak bagus Untuk Selang punggung Coba siapa Disini Yang gak aware Dengan postur Badannya sendiri Cek-cek lagi Jangan dianggap remeh Karena pure posture ini Bisa berakibat serius Untuk kesehatan tubuh Dan penuh Dan penuh Dan penuh Antini Karena Mempercepat Kerusakan sel Otot Dan sendi Bayangkan Tulang punggung Yang harusnya Dalam posisi Netral Tapi kita Kebiasaan Duduk Berdiri Mengiring Seperti ini Jadi dia Selalu mengalami Tekanan Yang berkepanjangan Sehingga Itu menjadi Salah satu Penyebab Skoliosis Yang akhirnya Semakin parah Sampai seiring Dengan bertambahnya Umur Dicoba lebih aware Lagi Dengan kondisi Tubuh kalian Badannya Terasa lebih enak Lebih segar Lebih Relax Gak gampang capek Dan Kalian juga bisa Coba ikutan Kelas pilates Atau yoga Karena dua jenis Olahraga tersebut Itu sangat memperhatikan Ke postur tubuh Kita jadi lebih aware Dan Mengenal Tubuh kita sendiri Dulu saya sebagai Seorang pianis Saya itu berlatih Piano kurang lebih 5-6 jam Dalam sehari Waktu saat-saat kuliah Dan kebiasaan Karena saya tidak sadar Latihan Seperti ini Hingga suatu hari Sakit Sekali Gak nyampe 30 menit Itu Gak ngapa-ngapain pun Lagi berjir Lagi jalan apapun Kayaknya ini Sakit banget Sehingga saya harus Terapi Fisioterapi Melakukan ikutan program Alexander Technique Supaya saya menjadi Lebih aware Dengan Postur badan saya sendiri Efeknya itu Bermacam-macam Sangat mengganggu Aktivitas sehari-hari Sangat tidak nyaman Tidur pun Sakit Pegal-pegal semuanya Hanya Dari duduk saja Karena benar duduknya So Pay attention On your body Berikutnya Kebiasaan Nomor 2 Yang banyak di skip Karena males Coba tebak apa Gak olahraga Olahraga itu penting sekali Kalau ingin menjalankan Healthy lifestyle A lifetime Of regular exercises Slows down Aging Increase immunity Better muscle mass Nafas lebih enak Badan lebih segar Lebih fresh Lebih kuat Berikutnya Kita masuk ke Kebiasaan Nomor 1 Yang paling jelek Yang mempercepat Aging Berpuluh-puluh kali lipat Yang saat ini Udah gak bisa dipungkiri lagi Merokok benar-benar Mempercepat Proses penuaan Di seluruh tubuh Termasuk di kulit Nikotin di dalam merokok Mempersempit Pembuluh darah Yang ada di lapisan kulit Sehingga Sirkulasi darah Jadi tidak lancar Kulit pun Tidak mendapatkan Oksigen Dan nutrisi yang cukup Makanya jadi Gak bisa repair Salsa yang rusak Dengan maksimal Jadi Cepat tua Belum lagi Kalau melokok itu Tadi apa Pasti dimanyunin kan Bibirnya So Gitu Oke so Itu dia 13 kebiasaan Selah hari Yang mempercepat Penuaan Semakin kita bertambah Usia Tentunya Ingin semakin sehat Dan nampak Lebih awet muda Dengan menjaga Penampilan dari luar Tapi ingat Juga banyak Kebiasaan sehari-hari Yang berkontribusi Menambah Penuaan Dini Yang kita tidak inginkan Semoga info-info di video ini Bermanfaat Untuk kalian Stay tuned Stay tuned With my latest video By click the subscribe button The notification bell Like it And share it with your friends Biar kita selamat Teredukasi Dan menyebarkan Hal yang baik Di sesana kita Alright guys Thank you for watching See you in the next video Bye Bye